Ini ngapain hoi? Eh, padahal nonton foto gue ya? Ya Allah Tuhan, makan cireng lagi kamu tuh. Eh udah-udah jangan, jangan. Itu gak sehat tuh, makanan dari jalanan. Kamu ngapapaan sih? Eh, enggak geng. Jangan. Eh, bener-beneran. Sebuah ngapain orang bener-bener ya. Aku nyakti geng. Gue bilangin apa, tuh banyak MSG-nya udah gitu minyaknya. Kita gak tau tuh dari gorengan berapa kali. Kolesterol lu ntar naik. Yang ada lu pusing ntar gak bisa syuting. Lu lebih pusing diceramahin desa daripada makan cireng. Nah kan, hidup sehat. Bajar hidup sehat. Gimana sih lu? Ya udah, cirengnya udah. Ntar gue buatin cirengnya. Udah. Udah. Puas. Rizallan Dekor. Nah, kalau bener-bener Jakarta makanan street food yang paling lo tau apa? Jakarta? Hmm.. Jakarta tuh kayaknya ketoprak lah. Tuh, iya gak sih? Kek telur. Gue mau buat Mataba kena cireng. Oke, sekarang karena gue mau buat Mataba nih, Mataba kan it takes time untuk doughnya, untuk adonannya itu bisa settle dan mengembang tuh, itu kira-kira 1 jam. Jadi gue mau buat adonannya dulu. Ini tepung terigu. Berapa gram tuh? Ini 500 gram. Oke, setelah itu gula. Kan maksudnya Mataba tuh ada manisnya dong. Gula 200 gram. Nah, terus yang penting nih. Ragi. Ragi. Supaya dia mengembang kira-kira 1 sendok teh. Jadi itu sekitar 8 gram. Oke. Itu. Terus, baking powder. Supaya membantu lebih nendang dan mengembang. Hmm, jadi nanti jadi baking powder itu yang akan.. Baking soda ya? Terima mau pake atau baking powder? Baking both. Gue pake baking soda dan baking powder. Jadi itu nanti yang akan memberikan tekstur kepada Matabaknya itu yang dimana kalo misalkan kamu makan Matabak kan tuh kayak ada bolong-bolongnya tuh. Nah, itu yang memberikan tekstur. Tekstur. Yang kasih tau. Ditambah si ragi juga. Nah, plus si ragi. Nah, inget ya. Ragi sama garam jangan jadi satu. Gak boleh. Dia langsung.. Pecah. Pesah dan maap ya. Nah, ini kira-kira 20 gram. Jadi sekitar 2 sendok makan ya. Kurang dari 2 sendok. Nah, ini diaduk dulu ya. Oke, ini di-mix. Di-mix. Kayak dicampur gitu, di-folding. Semua di-mix jadi biar rata. Nah, terus ada butter. Butter juga penting untuk rasa gurihnya. Ya, ini butter yang udah dileleh. Bagus ya, ya. Beratan sudah dilelehkan. Kira-kira 25 gram. Jadi ini udah tinggi. Jadi ada teksturnya tuh yang gitu. Gak putus. Oke, terus ini kita tinggalin 1 jam nih. Iya. Ditutup, Pak Tunte. Tutup pakai handik. Oke, sekarang kita buat martabak ya. Tadi kan udah di-diamin selama kurang lebih 1 jam lebih. Dia udah ngembang. Ya. Teksturnya seperti ini kalau mau lihat. Ada bubble-bubblenya. Harus gini. Jadi supaya nanti kalau dia dimasak. Dia ada tekstur bolong-bolongnya seperti karang. Giam! Ini kita tutup aja sih. Biasanya kalau gue masak ini gue tutup supaya dia sirkulasi udaranya. Yang membantu. Membantu untuk masak ini. Apa? Sisi. Dan make sure maksudnya lu tuh gak gosong di bawahnya. Nah. Gitu loh, Sang. 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 Jadi aku pakai kacang. Ini benam-benamnya lapinya. Pocok. Terima kasih telah menonton! 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 enak enak lu ketawa sih ada bunyi di kupu-kupu enak-enak enak-enak enak banget ya enak-enak enak-enak enak enak oh i mean ini resep mesti mangkudu haram jadah dicoba cireng-cireng gretong cireng yuk mari gratis-gratis bentar-bentar gila-gila gila-gila ayo ayo kucing gue gak dapet deh enak-enak ini gue udah siapin juga nih cin ini pisang kepok gue pengen bikin gue tuh suka banget pisang goreng padang jadi makannya pakai ketan eh gue baru tau dah pisang goreng padang capcus deh nane pokoknya lu dengerin aja ini apa ya? oh tepung kanji masukkan ya terus ini tepung beras masukkan ini minyak gue panaskan ya ya please sebelah sana biar terus gue pakai telur 3 biji ini kita tambahkan pakai kelapa santan ini kita tambahkan pakai kelapa oh pakai santan juga sedap sedap nih ya oh gurih banget tulisan ini biar dia lebih biar dia lebih ini gak pakai vanila nah you can use vanila if you want you don't have to nah sekarang ini ini kan ada pisangnya nih itu pisang apa? tepok bisa, bisa diganti kalau lo sukanya pisang raja boleh cuman kan kadang-kadang rasanya dia jangan pas tepok kan dia halus ya ini penting banget nih ini gue nyalain dulu ya nah ini ada gue makan ini pakai ketan cing pakai ketan ini ketannya seperti ini kita harus rendam selama seharian semalaman ya kalau lebih nah ketannya direndam semalaman ya kalau gue suka semalaman biar lebih empuk oke oke ini kan airnya kita keluarin semua oke oke tunggu-tunggu ini udah ya panas gue masukin ya masukin ya gitu bagus sudah oh iya iya gue tau deh sekarang resepnya kalau pisang pinggir jalan itu kalau yang jual yang bisa kremes-kremesnya enak tuh jadi berarti ada tepung berasnya ada tepung maizena soalnya lu tuh kalau dipikir belajar kayak gini-gini dari mana? di jalanan iya lu nongkrong gitu gue nongkrongin nah nongkrongin seperti itu pak ini apa pak? iya gue nongkrongin oh anyway nah kan ini lagi dikukus nih jadi kan tadi kan ini kan basah nih ya udah dikeringin lu siram garam dikit gitu ya jadi kalau lu siram garam dikit lu baru masukin ke kukusan oh gitu gitu biar buri biar buri biar buri kalau masukin ke sini terus kita nah ini biasanya sih gue langsung taruh gak pakai tepatnya gitu loh nah habis itu loh bikin juga barengan sebelah-sebelahan jadi nanti ininya ada rasa tapi jangan nampain entel sama nasinya ya karena ini cepet basi nah ini gue untuk hiasannya aja nih jadi gini lalu langsung diangkat ini kayak tempura langsung diangkat tidak diangkat? nggak mau garing? iya maksudnya langsung ya tunggu garing juga boleh tapi jangan selalu tapi lu makannya udah gak pakai apa-apa lagi? enggak as it as aja ini udah tradisional banget di daerah Padang gue gak tau daerahnya in particular iya ih gila juara udah pisang goreng gak ada ketam nih ada itunya aduh ampun ini lah tempura-tempura ini 502 tidak oke kita arah sini Stole a car in the streets of Panama Takut waduh kesini Takut waduh kesini Takut waduh kesini Nisan Gua sih seneng pisang kayak begini sih Maksudnya dia Gua sebenernya lebih suka yang mateng begini Daripada yang Masak Pisang setengah mateng Ya pokoknya kalo misalnya kita ke Padang gitu ya Kepada pisangka atau gimana Ini, ini, ini tradisional banget Kayak di pasar-pasar tradisional You see this everywhere Tapi disini, gua di Jakarta gak nemu ini This is like really super tradisional And ini biasanya Gua bisa dapet ini Enak, pokoknya enak You gotta try this one You gotta try this one Ini very good Next kita akan buat kesukaannya kru semua Pokoknya kalo udah makan cireng ini There's no stopping them Gua mau buat Gua jujur Gua jarang lu, Nek, makan cireng Lu tau gak Pertama kali ya Gua tau cireng tuh sebenernya Baru Dua tahun yang lalu Serius? Serius? Kan ada cireng pake bumbu rujak Ada cireng pake bumbu cuka Anyway Show me Show me Show me Show me Show me Terima kasih telah menonton 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 Tidak Terima kasih telah menonton Tidak Amin Kami Tidak 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tidak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Semalaman tadi sampe enak deh Iya bisa, tapi kan kalo misalnya Ini kan pake lembran, lembran itu udah banyak banget rasaknya Flavor jadi ya, kita nggak mau ngurus Jangan sama dengan aku Aku yang kumpulkan Aku yang dikumpulkan 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 Masak lamb itu biasanya lo medium atau medium? I'm always medium, tapi... Atau well done atau gimana? Medium-medium Selalu medium? Selalu medium I like it raw and bloody Gosong-gosong gini dangdut nih Nek And I'm sure this is very flavorful Ini kayaknya yang lain crew-crewnya udah restless gitu Restless? Karena udah pengen makan Pengen nyobain Nomor long zin Walau Wow Boa Oke, kita coba! Ya mari! Wow! Mesti pakai bumbunya ya, yang banyak ya Ini sebenarnya lemnya sendiri karena dia fresh, enak Terus udah gitu plus bumbunya menyerap Tapi kalau gue mungkin gue tinggalin Tinggalin selama 2 jam at least Selama 2 jam at least Jadi tambah keknya, nendengnya Ya tuh Sandra tuh kalau makan But you know, this is Ini pokoknya must try deh This is clean Ya, betul Bersih Betul, betul Yes, it's good Beb, gimana? Sirengnya enak? Enak, enak Beneran, kayak yang beri di pinggir jalan Uh, enak lagi Masih Masih carai ke Jutawan Sukses Jutawan Cireng ini Eh, tapi by the way Kenapa sih, Del? Del, kenapa tuh? Cirengnya tinggal setengah piring gitu, yang lain pada kemana? Wah, malah saya tahu Saya nggak makan loh Kalau bukan lu siapa lagi, Del? Coba Ini lagi kenapa? Ini lagi kenapa? Maaf, Mak Tadi Cirengnya saya yang makan Eh, rakus Makan Cireng mulu Terus lu kenapa lu pegang-pegang perut kayak gitu? Aduh Bukan Awas, keluar Mbak Ini ada bond yang tadi Jumlahnya berapa ya? Bantu 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 Wah, Cirengnya nih Dari yang paling lalu ya perempuan juga Tolong Del Masa dikantongin sama ini? Masa Cireng dikantongin Gila 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 Makan, dimakan, makan, makan Uch